Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official. Nah, di video kali ini, aneh yang mau ngebagiin tutorial, yaitu cara mengupdate sistem HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya ya sahabat. Nah, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, baik kamu yang baru-baru hubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan ini dia cara mengupdate sistem di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya. Nah, sahabat, untuk cara mengupdate sistem HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya. Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya sahabat. Kita cari dulu pengaturan ini ya. Nah, sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah ya sahabat ya. Kita scroll ke bawah yang paling bawah, ujung bawah ya sahabat. Nah, sahabat, disini ada menu sistem ya sahabat ya. Kita masuk ke menu sistem, sahabat. Nah, untuk langkah selanjutnya, disini ada menu pembaruan sistem ya sahabat ya. Kita masuk ke menu pembaruan sistem. Baik sahabat, disini ada dua mode ya sahabat ya. Yaitu mode yang pertama yaitu pembaruan online dan mode kedua yaitu pembaruan lokal, sahabat. Nah, untuk pembaruan online ini, kamu bisa mengecek lewat akses internet, sahabat. Nah, untuk yang kedua ini, pembaruan lokal, itu kamu mengupdate lewat memori yang ada di ponsel kamu, sahabat ya. Jika kamu mempunyai stock ROM-nya. Nah, sahabat, kita cek saja disini pembaruan online ya sahabat ya. Dan pastikan koneksi internet kamu tersambung ya sahabat ya. Kita klik pembaruan online. Nah, disini ada keterangan sistem anda sudah diupdate. Pemeriksaan terakhir yang berhasil untuk update pada 3 November, sahabat. Nah, waktu 3 November kemarin, sahabat ya. Ponsel online sudah diupdate ya sahabat ya. Dan untuk cara mengeceknya, disini ada menu periksa apakah ada update ya sahabat ya. Kita klik yang ini ya sahabat. Periksa update. Kita tunggu ya sahabat ya. Nah, mendownload update sistem ya sahabat ya. Ini ada update ya sahabat ya. Kita sedang mendownload sistem ya sahabat ya. Karena ada update-nya ya sahabat ya. Kita tunggu ya sahabat ya. Sampai download-nya selesai sahabat. Ukuran file-nya kira-kira 140 MB sahabat ya. Lumayan besar ya sahabat ya. Kita tunggu sampai selesai ya sahabat ya tentunya. Nah, bagi sahabat yang baru berhabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Baik sahabat, file sistemnya sudah terdownload ya sahabatnya. Kemudian langkah selanjutnya kita disini ada menu mulai ya sahabat ya. Mulai ulang sekarang. Nah, kita klik yang ini ya sahabat ya untuk mengupdate sistemnya. Nah, perlu diingat ya sahabat ya. Untuk mengupdate sistem HP Infinix ini dibutuhkan waktu hingga sampai 10 menit ya sahabat ya. HP kamu akan restart ya sahabat ya. Kira-kira sampai 10 menit ya sahabat ya. Dan kamu tunggu hingga proses update-nya selesai dan ponsel kamu akan otomatis menyala ya sahabat ya. Otomatis akan menyala. Nah, perlu diingat lagi sahabat ya. Sebelum kita melakukan update ini, baterai HP Infinix kamu harus di atas 60% ya sahabat ya atau 75% atau 80% kalau mau aman ya sahabat ya untuk mengupdate sistemnya sahabat ya. Baterai kamu harus 80% ya. Tujungnya sih biar aman ya sahabat ya. Biar nggak crash gitu waktu kembaluan sistemnya sahabat ya. Oke, kita klik mulai sekarang ya sahabat ya. Untuk mengupdate pemutakfiran sistem Android. Oke. Nah, maksudnya otomatis ponselnya akan terrestart ya sahabat ya. Dan proses ini memerlukan waktu hingga 10 menit ya sahabat ya. Baling tidak 10 menit untuk pembaruannya ya sahabat ya. Dan sahabat ini dia sedang melakukan update sistem ya sahabat ya. Kita tunggu sampai 100% ya sahabat ya atau sampai selesai. Makasih otomatis HP ini-pinni kamu akan restart ya sahabat ya. Kita tunggu sampai selesai ya sahabat ya. Paling tidak ini membutuhkan waktu sampai 10 menit ya sahabat ya. Kita tunggu dan kamu juga harus sabar ya sahabat ya. Jangan matikan ponsel kamu. Dan ponsel kamu harus dalam keadaan baterai 80% atau 75% ya sahabat ya. Agar tidak ada kendala atau crash ya sahabat. Bagi sahabat untuk update sistemnya sudah selesai ya sahabat ya. Ini sudah 100% berhasil sahabat. Dan ponsel Infinix-nya sudah menyala sahabat ya. Kamu bisa melihatnya. Nah sahabat itu dia cara mengupdate sistem HP Infinix Code 9 Play atau HP Infinix yang lainnya. Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official. Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video ini ya sahabat. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official. Nah di video kali ini, aneh mau ngebagi tutorial yaitu Cara belah layar menjadi dua di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara belah layar di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya. Baik sahabat, sebagai contohnya disini saya ingin Whatsappan sambil Youtubean sahabat. Nah, untuk cara yang pertama, kamu buka terlebih dahulu aplikasi chattingnya ya sahabat ya, aplikasi Whatsappnya. Baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Whatsappnya, kemudian kita tekan tombol home ya sahabat ya, kemudian kita buka aplikasi Youtube-nya sahabat. Karena disini kita akan Youtubean sambil Whatsappan sahabat. Nah, jika sudah terbuka aplikasi Youtube-nya, kemudian kita tekan tombol tab ya sahabat ya. Kemudian disini ada menu yang ini sahabat ya. Kamu tekan saja tombol yang itu ya sahabat ya, yang ini ya sahabat. Maka secara otomatis, layar HP Infinix Hot 9 Play kamu atau Infinix yang lainnya, maka secara otomatis akan terbelah menjadi 2 sahabat ya. Nah, caranya cukup mudah sekali kan sahabat? Disini kamu bisa Youtube-an sambil chatting-an di Whatsapp. Nah sahabat, itu dia cara membelah layar menjadi 2 di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya. Nah, bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan jual ke channel tutorial official. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan jual tombol loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya.